Halo, kembali lagi tutorial dan cara setting dari channel ini Di depan seri sudah ada jam tangan dari Digitech Ini adalah Digitech seri DG2112 DG5112 Modelnya itu mirip banget kayak G-Shock ya Sekilas itu mirip banget Tapi kalau kalian perhatiin banget Jelas beda ya Jelas beda banget Buat cara settingnya kalian tinggal tekan reset ini ya Setelahnya Untuk next kalian pencet ini Ini buat nambahin Next lagi ke menit Next lagi ke tahun Setelahnya ini ada bulan juga Terus ke tanggal Kalau sudah kalian tekan reset Nah nanti tanggal harinya sama bulannya setiap bulan Itu tuh bakal ke default sendiri ya Setelah disetting kayak gini dia bakal ke default sampai 2099 Asalkan tanggalnya awalnya benar Tahunya juga benar Pasti dia bakal ke default sampai 2099 Jam tangan ini juga ada lampunya Ini ya kelihatan lampunya Terus untuk kalian mau pindah ke MPM Kalian tinggal tekan gini aja Ini ya Terus untuk nextnya kalian pakai ini untuk fitur alarm Di sini ada gambar lonceng sama ada tulisan SNZ Itu fungsinya misalnya kalian pengen Di setiap jamnya itu ada notifikasi bunyinya Nah kayak gitu kalian pencet ini Gitu ya Terus untuk fitur selanjutnya dia punya ada stopboard Untuk startboard startnya pakai ini Kalau mau split juga kalian tinggal tekan gini aja Ada tulisan SPL tuh ya Kalau mau pulai lagi juga kalian tinggal tekan ini Kalau mau pause pakai yang ini Dan ada setnya pakai ini Tuh ya Tuh Terus di sini ada DT ya Ada tulisan DT atau dual time Ini bukan waktu home time kalian Karena home timenya itu di atasnya ini ada tulisan harinya Kalau yang ini DT atau dual time Nah itu settingnya juga kalian pergi ke sini Ya ini bisa di setting jam berapa Terus nextnya Terus selanjutnya ini Ini ke menit Next Udah Kalau sudah kalian tekan ini Tuh Jadi jam sama menitnya ini bisa di setting beda sama home time kalian Itu fungsinya Misalnya kalian Yang satu itu jam di rumah Dan yang satu itu jam yang ada di Kantor atau mungkin dimana gitu kalian Pakainya ini Tuh Terus ada timer juga Timer itu itu mundur ya Untuk mulai timernya pakai ini Karena tadi kan 0-0 ya Jadi Apa dia mulainya juga 0-0 gitu Buat settingnya kalian tekan ini Nextnya pakai ini Ini buat nambahin Jadi Start Pause dan reset Ini ada home time nya ya Jadi ada bulan Tanggal Disini ada hari Terus ini adalah indikator untuk hari masih detik ya Gitu Ya Jam tangannya ready di toko Dengan harga 222.000 Itu harga belum diskon Jadi buat kalian pengen dapat jam tangan ini Kalian tinggal WA aja Atau bisa langsung ke Instagram Etelang Arji Solo Marketplace kita juga ada Ada di Shopee, Tukopedia, dan Bukalapak Di bawah disini sudah ada Link buat langsung ke Marketplace kita Oke Sampai jumpa di review video selanjutnya Jangan lupa like video ini Subscribe yang belum subscribe Karena kita mau kalian upload video setiap hari See you Sampai jumpa di review